Intro Kemarin dalam siaran pes, Prabowo menyampaikan bahwa didinya diminta oleh Presiden Jokowi Untuk membantu dalam hal pertahanan dan keamanan untuk Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Periode 2019-2024 Benarkah Prabowo Subianto akan menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi? Akan kita bahas secara tuntas dalam video ini Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel Pada hari ini teman-teman kita membahas terkait Prabowo Subianto yang didaulat oleh Jokowi Supaya membantu dalam hal pertahanan dan keamanan Kemarin memang kita lihat teman-teman bahwa Jokowi telah memanggil beberapa tokoh nasional Juga para profesional untuk datang ke Istana Negara Dan kedatangan para tokoh nasional kemudian para politisi ini dalam rangka untuk membuat Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Yang kemarin diantara yang datang ada Mahfud MD Kemudian Air Langhartarto, Fajur Rahman Kemudian Bos Gojek Kemudian Louis Utama, Kapolri juga hadir kemarin Nah yang kita bahas kali ini adalah kehadiran Prabowo Subianto Prabowo Subianto sudah menyatakan di siang pes kemarin Bahwa dia diminta oleh Jokowi untuk membantu dalam hal pertahanan dan keamanan Tentunya ini menjadi pertanyaan publik Karena sebelumnya dalam kontestasi Pilpres kemarin Prabowo dan Jokowi adalah lawan politik yang sama-sama ingin maju menjadi seorang presiden Dan kemarin yang terpilih memang Jokowi Dodo Ma'ruf Amin sebagai pemenang di Pilpres 2019 Sebagai lawan politik biasanya orang yang menjadi lawan dalam Pilpres akan menjadi oposisi Tetapi tidak dengan Prabowo Subianto Justru Prabowo Subianto kelihatan akrab dengan Jokowi Dan kemarin Prabowo juga mengunjungi beberapa ketahumum partai politik koalisi Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Dan dalam beberapa sel pes dikatakan bahwa para koalisi ini tidak keberatan jika Prabowo masuk dalam koalisi Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Nah pertanyaannya adalah ketika Prabowo masuk dan sudah menjadi koalisi di Jokowi Dan ditambah lagi ada pos menteri yang akan dijabat oleh Prabowo yaitu sebagai Menhan Menteri Pertahanan dan Keamanan Lalu apa alasan Prabowo Subianto mau menerima sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Ini kemarin juga disampaikan oleh Dhanil Ansar Simanjuta selaku jubir dari Prabowo yang menyatakan Ada beberapa alasan kenapa Prabowo Subianto itu menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Yang pertama karena pertahanan dan keamanan adalah kompetensi dari Prabowo Subianto Karena walaupun bagaimana juga Prabowo Subianto pernah menjadi Danjen Kopassus Jadi pasukan elit di TNI Ini juga luar biasa Karena pertahanan dan keamanan ini bagian kompetensi dari Prabowo Subianto Maka tidak salah Prabowo Subianto menerima permintaan dari Jokowi untuk membidangi dalam hal pertahanan dan keamanan Itu yang pertama Kemudian alasan yang kedua kenapa Prabowo Subianto menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Karena selain kompetensi Prabowo Subianto juga sudah menyodorkan konsep dorongan kuat ekonomi Indonesia Terkait dengan ketahanan pangan, kemudian energi, pertahanan keamanan yang kuat Itu juga dibahas dalam konsep itu Jadi kalau konsep itu sudah ada maka tinggal Jokowi memberikan kepada orang yang telah memberikan konsep yaitu Prabowo Subianto Juga Prabowo Subianto juga menyinggung soal Papua Dan Papua ini memang perlu perhatian dari pemerintahan Jokowi Bagaimana Papua menjadi sebuah wilayah yang kondusif tidak terjadi demo-demo seperti kemarin itu Ini adalah bagian dari kegiatan atau program pemerintah yang harus diselesaikan Dan Prabowo Subianto yang akan mengeksekusi terkait pertahanan keamanan termasuk di Papua Kemudian yang ketiga Kenapa Prabowo Subianto mau menerima tawaran menhan dari Jokowi Karena pertahanan dan keamanan sesuai dengan kapasitas Partai Gerindra Juga sesuai dengan kapasitas Prabowo Subianto yang punya pengalaman sebagai Danjen Kopassus Yang punya pengalaman di TNI Ini adalah bagian dari kontribusi besar Prabowo Subianto untuk bangsa dan negara Jadi apa yang dilakukan Prabowo Subianto adalah Untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas Di atas kepentingan pribadi maupun golongan Jadi ini teman-teman alasan-alasan kenapa Prabowo Subianto mau bergabung dengan koalisi Jokowi Dodo Marfamin Nah terlepas dari itu semua teman-teman Tentu ada pendukung Prabowo Subianto yang kecewa dengan sikap Prabowo berkoalisi dengan Jokowi Dodo Marfamin Tetapi ada juga yang pendukung Prabowo mendukung langkah dari Prabowo Subianto Maka disinilah terpelah menjadi dua pendukung Prabowo Ada yang mendukung ada yang tidak mendukung Langkah politik yang diambil Prabowo untuk bergabung dengan koalisi Jokowi Dodo Marfamin Dan terlepas dari itu semua Maka waktu yang akan menjawabnya Apakah keputusan Prabowo ini menguntungkan bagi pendukung dan partainya Atau malah merugikan pendukung dan partainya Ini waktu yang akan menjawabnya Nah teman-teman terkait masuknya Prabowo Subianto dalam koalisi Jokowi Dodo Marfamin Yang dipatah atau mendapatkan job sebagai Menteri Pertahanan Ada beberapa respon dari elit politik terkait sikap dari Prabowo Subianto itu sendiri Nah ini teman-teman ada berita dari kompas Ada judul yang menarik Prabowo diminta jadi Menteri Jokowi Ini respon para elit partai politik Nah teman-teman kita akan bacakan sebentar Bagaimana respon ketika Prabowo Subianto didaulat menjadi Menteri Jokowi Dodo Marfamin Untuk periode 2019-2024 Pertama dari PD Perjuangan teman-teman PD Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya tidak masalah Dengan kehadiran Prabowo Di koalisi pemerintahan Hal itu kata dia merupakan hak prerogatif presiden Jokowi pun diakini sudah punya pertimbangan-pertimbangan sendiri Saya kan gak bisa mendahului kata Puan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pada hari Senin 21 Oktober 2019 Jika Prabowo benar-benar menjadi Menteri Puan pun berharap Prabowo dapat memberikan solusi terbaik Atas persoalan-persoalan bangsa Semoga kalau memang beliau kemudian betul dilantik sebagai Menteri Pertahanan Ya harusnya nanti bisa memberikan solusi yang lebih baik bagi bangsa dan negara Itu yang disampaikan oleh Puan Sekaligus Puan memberikan komentar bahwa tidak ada masalah Prabowo menjabat sebagai Menteri di Koalisi Jokowi Dodo Marfamin Karena itu adalah bagian hak prerogatif dari Presiden Jokowi Siapa-siapa yang didaulat menjadi Menteri dan siapa-siapa yang tidak masuk jadi bagian Menteri Jokowi Untuk periode 2019-2024 Dan Puan juga mengimbau agar ketika Prabowo masuk menjadi bagian Koalisi Menjadi Menteri Pertahanan Ada solusi-solusi terkait persoalan bangsa ini Ini pendapat yang positif dari Puan Maharani Kemudian dari Partai Nasdem teman-teman Senada dengan Puan Maharani Ketua DPP Partai Nasdem Rahmat Gobel Tak masalah dengan langkah Presiden Jokowi Yang menunjuk ketomong Partai Gerindra Prabowo Subianto Sebagai Jalan Menteri Bidang Pertahanan Tidak ada masalah kata Rahmat di Komplek Parlemen Senayan pada hari Senin 20 Oktober 2019 Menurut Rahmat Jokowi sudah punya sejumlah pertimbangan Sebelum memutuskan menunjuk Prabowo untuk bergabung di pemerintahan Meski Prabowo dan Partai Gerindra sempat berseberangan Rahmat yakin tujuan Jokowi mengandeng Prabowo adalah demi pembangunan Saya kira Pak Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan yang baik Dia ingin mengajak semua orang bergabung Bagaimana kita membangun Indonesia ini Kata Wakil Ketua di DPR itu Kemudian pendapat dari PAN teman-teman Partai Amat Nasional Terait masuknya Prabowo di pemerintahan Jokowi Dan ditawari menjadi Menteri Pertahanan Wakil Ketua PAN Derajat Wibowo menghargai keputusan ketomong Partai Gerindra Prabowo Subianto bergabung di Koalisi Jokowi Dodo Marfamin Derajat yakin Prabowo punya pertimbangan sendiri Sebelum akhirnya merapat ke pemerintah Kita hormati saja Tentu Mas Prabowo punya pertimbangan-pertimbangan sendiri Kenapa sampai mengambil pilihan politik tersebut Kata Derajat Wibowo Derajat mengatakan Merapat tidaknya Prabowo dan Partai Gerindra ke pemerintah Adalah pilihan politik mereka Partai politik lain termasuk PAN Tidak berhak untuk mencampuri pilihan politik itu Derajat pun belum mengetahui bagaimana reaksi pendukung Prabowo dan Gerindra terkait hal itu Menurut dia waktulah yang bakal menjawab Apakah pilihan politik tersebut akan memberi manfaat atau malah kerugian neto bagi Indonesia Only time will tell Kata Derajat Wibowo Kemudian ada pendapat dari Partai Persatuan Pembangunan P3 Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baitowi meyakini Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Bakal bersikap profesional jika bergabung ke pemerintahan Baitowi yakin Prabowo tidak akan mengkhianati mandat yang telah bakal diberikan oleh Presiden Jokowi Dodo Beliau prajurit akan melihat akan tak azas Tegak lurus terhadap ketentuan perundang-undangan Beliau sudah teruji Itu artinya dia tidak akan mengkhianati atasan gitu Yakni memberikan mandat Pak Jokowi Kata Baitowi di Komplek Parlemen Senayan pada hari Senin 21 Oktober 2019 Menurut Baitowi, Prabowo merupakan sosok seorang negarawan Kesediaan Prabowo sebagai calon menteri Jokowi itulah yang bagi dia menunjukkan jiwa kenegarawanan Prabowo Subianto Oleh karena itu Baitowi percaya tidak akan terjadi tikung-menikung atau salib-menyalib antara Jokowi dengan Prabowo di pemerintahan Saya kira kalau di pemerintahan mataharinya satu yaitu Pak Jokowi P3 sendiri tak bermasalahkan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan Selain itu merupakan hak prerogatif Presiden Dengan masuknya Gerindra ke gerbong pemerintah justru semakin memperkuat pemerintah Nah itulah teman-teman terkait dengan gabungnya Prabowo Subianto ke pemerintahan Jokowi Ada beberapa tanggapan yang saya pikir ini adalah tanggapan positif terkait masuknya Prabowo di pemerintahan Jokowi Mulai dari Puan Maharani, kemudian dari Nasdem, derajat Wibowo, kemudian dari P3 Semua punya pendapat yang positif terkait masuknya Prabowo di pemerintahan Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo Subianto ketika beliau sudah masuk di pemerintahan Apa yang akan diberikan Prabowo kepada negara ini Bagaimana kontribusi Prabowo sebagai seorang menhan Menteri Pertahanan Keamanan untuk menyatukan seluruh komponen bangsa Yang kemarin ada beberapa persoalan-persoalan terkait di Papua Kemudian di beberapa daerah seperti Aceh Bagaimana Prabowo menyatukan anak bangsa ini menjadi satu kesatuan Jadi ada keberagaman bagaimana keberagaman ini bisa mempersatukan kita semua sebagai bangsa Dan mengenai pendukung Prabowo tentu ada yang pro, ada yang kontra terkait sikap Prabowo Dan ini adalah PR tersendiri bagi Prabowo Subianto Untuk bisa menyatukan kembali para pendukungnya agar tidak terpecah belah Dan saya yakin Prabowo sudah punya kebijakan, sudah punya sikap bagaimana mengatasi internal di partenya sendiri Nah itulah teman-teman pembahasan kita kali ini Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax